Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-temanku semua semoga dalam keadaan saya tuwal afiat ya dan tidak kekurang suatu apatun amin ya rabbal alamin ketemu menegar aku sendirian tercana yang siap menghibur kalian semua ya Oke teman-teman ini saya lagi potongin tomat ya teman-teman tuh habis potongin timun kol ini ada nasi juga ya tuh itu nasi yang udah saya bungkusin ini alhamdulillah banget saya tuh dapat Iya orderan lagi ya lewatkan sedikit tetap kita syukuri ya teman-teman Oke teman-teman sebelum selanjutnya video saya selanjutnya bagi yang belum subscribe video saya mau silakan di subscribe dulu ya jangan lupa like share komennya jangan lupa juga dibatikan ke sosial media yang kalian punya Oke biar lebih banyak yang menonton video saya dan saya pun lebih semangat untuk bikin video-videonya jadi ini ini teman-teman ini tuh nanti mau diantar ya kita setiap ada yang mesin kita bisa antar ya ini minta terjang berapa anti sore ya sore yang saya desain mau antar pesanannya yang sebagian ini yang yang antar anak saya ya ini ada 42 porsi dan segi sore 42 porsi akan beratangat ya teman-teman kita masih selalu diberikan rezeki ya Oke lanjut sekarang saya mau ini dulu teman-teman mau bungkus bungkus nasi kotaknya saya mau bungkus dulu kalau udah dibungkus kita baru mau antar ikuti terus video saya kali ini ya oke teman-teman tuh tuh kelihatan nggak ya jadi ini kok gelap tuh terang jadi ini sambilnya sambil itu udah saya bungkusin seperti ini sekarang saya mau packing packing kita pakai setropong ya jadi ini ya teman-teman tuh ayam crispy nya jadi yang paling laris itu di menu warung kami ini ya ayam geprek soalnya yang geprek orang pada suka banyak tepungnya gitu ya mungkin jadi bisa untuk nggak makan jadi kalau ayam penyat itu jarang sekali yang pesen pokoknya yang paling laris ayam crispy ya ayam geprek cuman kalau saya tidak digeprek ini ya soalnya kalau dipungkus seperti ini takutnya nanti anak-anak yang makan jadi sambil sambilnya tuh dibisa seperti ini kecuali kalau mau dimakan disini boleh kita langsung digeprek ini oke terus saya mau lanjut ini ya mau nyicil nyusun-nyusun oke tuh kelihatannya seperti ini ini tuh tahunya nah ini tuh tahunya ya terus seperti ini nanti banget kan teman-teman jadi segitu 10.000 aja oke langsung ya sekitar ini dulu ya mau buku semua dulu ini ya teman-teman jadi yang udah selesai saya bungkusin tadi tuh ini cuman sebagiannya udah dibawa sama anak saya ya yang itu tadi berapa porsi yang 27 porsi udah dibawa tinggal yang 15 porsi ini catat saya sama suami ya giliran saya yang ngantar terus nanti kita sambil ngantar ini sambil jalan-jalan ya sambil jajan gitu ya entah apa pokoknya ikuti terus ya kita jalan-jalan ya kita jalan-jalan kemana nih sekarang saya mau siap-siap dulu mau mandi mau beres-beres dulu soalnya yang bekas untuk bikin itu tadi sambil sama ayam itu tadi kan kotor semua ya teman-teman jadi kita mau beresin dulu kita mau nyapu-nyapu dulu abis itu mandi langsung berangkat tuh tuh cucian piring yang tadi tuh ya oke nanti kita langsung ketemu disana aja ya teman-teman biar nggak ribet bawanya ya soalnya tempatnya tuh ya lumayan jauh lah ya tuh udah gelap sekali cuaca hari ini tuh mendung ya jadi disini tuh sering banget hujan cuman dua-dua hari ini panasnya cetar oke teman-teman langsung kita nanti ketemu disana aja ya nih ya teman-teman kita tuh udah sampai mau ke pantai tempat yang mau diantar ayam ke ternyata ya ini acara apa banyak makan-makan oh iya oke lanjut kita mau jalannya lanjut kita jalan-jalan makan sih ya enggak maksudkan ya seharian-harian kita akan belajar kita bisa ini oke di Dia jelaskan dia di pinggir Jalan Siapa tetap Sbopan? Sbopan Apa cendengnya mas? Diaj 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 Sopan Diaj 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 Jembatan Panjang Tuh, ini tuh batang sawit semua ya Jadi disini tuh PT Agrisional ya Ayo mas, ya kan? Ini masuk Agrisional kan gini-gini Jadi gelebar banget sampai ke sana-sana Ayo Cio mas Jadi sebelah sana pun ya Sampai pokoknya lebar banget Masuk dalam itu masuk kebun sawit semua ya Jadi pabriknya tuh di dalam Ya, kita tuh lagi mau jajemata bak telur Bahannya Spesial Rp 20.000 Beda-beda ya harganya Saya mau cek ini aja ya teman-teman Yang Rp 20.000 aja Ini disimpang air moring ya Pas di pasarnya Di rana tuh Bago rengan juga Bago baju Saya mau coba-coba beli martabak telur Saya juga udah pesen sate ya teman-teman disana Nanti tinggal ambil aja Oke, sate untuk mama ya Nanti saya mau makan sate misalnya Bago rengan pun macam-macam ya teman-teman Wah, tuh Ada tempe, ada tahu crispy Tahu isi sayur, kawan Bisa tempe Jadi tuh macam-macam ya Ini untuk bikin martabak Martabak isi tetan Di sebelah sebelah situ martabak telur Yang jual tuh cuma satu orangnya ya Cuma dia jual dua macam Eh banyak-macam ya Baga goreng Biasa itu martabak telur Oke Jadi ini Tuh HICUR KANJU Aku yang rong puluh huay Kona anu Seng larang larang ke dantai duitnya HICUR Kanti cantor polisi Eh, wong parang teman-teman Ini mana nih pasari Gakak kencang nih orang padang ini jualan 24 jam jadi seperti ini ya kita lihat berisik ya teman-teman di pinggir jalan rame jadi ini itu kalau di tempat saya ini kotanya ya teman-teman kalau yang di rumah saya itu desanya ini udah keluar jadi teman-teman belajar sekolah nanti telur barang ini teman-teman jadi banting-banting sampai tipis ya minyaknya sudah panas ini lihat prosesnya jadi kayak digoreng ya tapi tapi kita martabak telurnya jari-jari telur kabih ngunungkanya nafong iya kurang pernah tuh aku nih martabak telurnya jari-jari bergelembung cah cili-cili jadi tuh udah mateng baru dipotong-potong ini udah selesai langsung kita layar aja kita mau ambil satenya juga habis itu kita langsung ketemu di tempat nama Aceh ya atau enggak di rumah nanti oke ada ininya udah sampai rumah ya ini satenya nanti kita antar ke tempat mama ya ini wadah kuah martabak telurnya oh mangkuk aja untuk kuahnya jadi saya mau cicip dulu martabak telurnya nah lah kok pakai ini bu tuh biar dicicip dulu nanti baru ke tempat mama bu, suara ini gak apa kan? suara ada ngomong bukan suara api kita masih cicipin mas ya apa rasanya di celupin ayam 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 bukan sapi mertabak telurnya coba dicicip biar selesai selesai anak-anak yuk tapi anak-anak dagingnya terasa iya enak dagingnya lembut ya kata suami rasanya mantel enak banget ya soalnya belum pernah juga makan kayak gini ya oke teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih yang udah mengikuti kegiatan saya pada sore hari ini keharpu kok bagi yang sudah menonton video saya oke saya doakan semoga ajar semoga ajar rezekinya tambah lancar berkah dan barokah ya amin ya rabbal amin oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati